hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel info gadget kali ini info gadget akan memberikan tutorial cara mengecek mesin TV Cina ini TV baru beli ya teman-teman dan mudian ini beli di online jadi kita harus cek lagi sebelum kita pasang di mesin TV atau pengganti mesin TV yang tabung gitu kan mesinnya yang rusak kalau di toko-toko elektronik itu bisa langsung di cek di tempat ya teman-teman tapi ini kan kita online jadi kita percaya sama si penjual dan kita setibanya di tempat kita kita akan cek lagi nah bagaimana cara mengetahui bahwa TV ini bekerja dengan normal tidak ada kendala akan saya jelaskan di tutorial ini ya teman-teman Oke teman-teman kita coba buka ini udah saya buka dahulu sih tapi belum saya tes untuk melihat kelengkapannya saja apa saja yang didapat ini adalah mesin TV tabung bukan slim ya teman-teman nih mesin TV biasa 21-in atau 14-in sampai 21-in ya teman-teman apa yang didapat itu yang pertama ini nih perangkat kabelnya ini kabel kita buka kita buka saja ini kabel stekernya colokannya teman-teman on-off nya tuh switch ini ini kabel antena atau jack antena ini kabel ke defleksi horizontal dan vertikal yang teman-teman ini yang merah ini ke horizontal juga ada soket soketnya lalu ini remotenya ciri khas remot China ya ini buku petunjuk ya wkom wkom terus ini adalah mesinnya ya teman-teman nah ini dia mesinnya mesin Cina bisa dilihat imetric RGB ini playback of playback ini dia kondisinya teman-teman mesinnya ini jack input dapat lengkapnya jack inputnya ini mesinnya teman-teman ini PCB belakangnya tipe isinya Oke teman-teman eh langsung saja ya kita coba tes tuh kondisi mesin TV ini Oke kita lanjut pengetesan tapi sebelum teman-teman menyimak tutorial ini bagi teman-teman yang belum subscribe di channel infogadgate tekan dulu tombol subscribe nya jangan lupa share dan like ya jika ada yang perlu dipertanyakan bisa komen di kolom komentar Oke teman-teman selanjutnya Oke teman-teman ini dia saya sudah merakitnya ya teman-teman jadi caranya begini ini kop blackback jauh dari mesinnya teman-teman di eh dipakai kan obeng tapi jangan terlalu deket ya segitulah jaraknya pokoknya jangan nempel aja ya kasih alas lalu kita rangkai si kabel jacknya yang dekat ke views ya dan yang satunya sebentar kita jump nah terlihatkan Hai karena disini ada dua ini satu ini satu nih yang buat ke listrik nih ke de gaussing ya teman-teman nih pasang yang dekat views Oke kita coba tes bentar agar redupkan Oke kita coba nyalakan teman-teman terlihat bunyi oke kita harus redupkan dulu lampunya biar biar terlihat jelas ya teman-teman bentar nah kita coba lihat jadi seperti itu caranya teman-teman tadi sih kalau menggunakan kamera tidak terlalu terlihat ya teman-teman tapi tadi eh flyback ini bekerja dan terlihat ada semburan semburan ya semburan percikan di dekat si playback sama si eh obeng itu itu menandakan TV ini sudah bekerja ya teman-teman oke eh itu tutorial yang bisa saya berikan jadi jika teman-teman membeli mesin TV kalau despair di di daerah teman-teman dekat dengan toko elektronik ya sebaiknya di toko elektronik jika jauh biar bisa melalui online tapi yaitu resikonya kita harus bisa mengecek lagi eh si kondisi TV sini si mesin TV ini ya teman-teman ini tutorialnya yang bisa saya berikan atau beri saya infokan caranya seperti itu nanti teman-teman bisa coba ya di rumah semoga tutorial ini bisa bermanfaat sekian dahulu nanti saya akan berikan di video berikutnya cara memasangnya di TV tabung yang akan diganti mesinnya oke teman-teman sekian dahulu tutorial dari saya jika ada kekurangan dan ada yang perlu dipertanyakan bisa di komentar ya dukung terus channel ini dengan cara like comment dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati